Intro Sahabat Dream masih ingat dengan Siskae, wanita yang resmi jadi tersangka kasus ekshibisionisme di kawasan Yogyakarta International Airport pada 2 tahun lalu. Baru-baru ini ia kembali menjadi tersangka dalam kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Tak hanya Siskae, terdapat juga Bima Prawira, aktor muda yang berperan dengan Siskae dalam film porno itu. Lalu siapa sosok Prawira? Mengawali karir sebagai model pada tahun 2015, Bima Prawira beralih ke dunia seni peran pada tahun 2017 dengan peran utama dalam sinetron Anak Jalanan. Ia juga aktif tampil dalam berbagai iklan, FTV dan juga terlibat dalam produksi sebuah film layar lebar. Namun tak hanya mereka berdua, nama-nama lain juga ditetapkan menjadi tersangka. Di reskrim Suspol dan Metro Jaya, Kombespol Ade Sofri Siman Juntag mengungkapkan inisial nama-nama tersangka yang terlibat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle.